Kopi yang diseruput orang nomor satu negeri ini diklaim sebagai kopi terbaik dan termahal di dunia. Dan inilah tempat asalnya, Gunung Puntang, Bandung Selatan, Jawa Barat. Benih kopi Puntang dibudidayakan oleh Ayu Sutejar di lahan seluas 4 hektare ini. Kopi ini merupakan varietas kopi Arabica organik. Kalau orang Sunda sih menyebutnya biji kopi Sunda Pucuk Merah. Kenapa disebut kopi organik? Ya karena memang ditumbuhkan tanpa bahan kimia buatan sama sekali, alias murni organik. Klaim sebagai kopi terbaik dan termahal dunia didapat dari ajang kejuaraan dunia. Specialty Cafe Association of America Expo di Atlanta, Amerika Serikat April 2016 silam. Kopi ini sangat dijaga mutunya, termasuk aroma hingga kadar asamnya. Gak heran kalau harganya pun melambung. Dijual di bawah merek Sunda Nescafe, harganya 55 dolar Amerika atau setara 750 ribu rupiah per kilogram. Mereka cal penilaian itu mulai dari kualitas green-beernya, dari green-beernya, kemudian prosesnya apa, udah gitu, aromanya, rasanya, keasamannya, bodinya, yang saya tahu itu yang dihitungnya. Dengan mendunianya kopi Jawa Barat, ini mendorong petani berlomba menanam kopi bermutu unggul. Di Kabupaten Bandung sendiri terdapat 400 hektare lahan kopi, dengan panen mencapai 12 ribu ton per tahun. Ini bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya peminat atau konsumen, baik itu yang langsung maupun barek ya. Yang kita bisa lihat harga ini menumpar harga pasar di tingkat kelompok. Jadi kalau lihat data-data harga, justru harga kopi Kabupaten Bandung itu di atas harga pasaran kopi dunia. Nah, kamu yang aku pencinta kopi, sudah nyobain kopi Indonesia dari mana saja? Sesekali boleh yuk ngopi puntang bareng. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.